Halo gamers, balik lagi sama gue Setiadi dari PSGameshop. Kali ini kita mau bahas game JRPG baru nih. Ya gak bisa dibilang baru sih, karena ini rumor dari game lamanya yang rilis pada tahun 1998. Ya, apalagi kalau bukan Star Ocean The Second Story R. Gue sendiri pernah mainin game ini di tahun 2000 waktu versi US yang rilis dan total kayaknya udah tamat sampe 3 kali deh waktu main game ini di PS1 dulu. Game ini juga sempat dirilis versi remaster di PSP dengan nama Star Ocean Second Evolution, berbarengan dengan remake dari Star Ocean 1 yaitu First Deporter. Oke, jadi kita mulai ngomongin game ini ya. Sebelumnya gue udah sempat main demonya dan save data dari demo bisa langsung lanjut ke full game. Tapi gue memutuskan untuk bermain ulang aja, cepet kok sampai ke poin setelah demo berakhir. Jadi, yang sebelumnya udah pernah main nih game ini di PS1, jiketnya tuh gak beda jauh. Gue sendiri masih inget-inget semua sama dengan versi terlehurunya. Bahkan guide-nya pun beberapa masih bisa dipakai loh. Bedanya tentu ada di grafiknya. Bisa kalian lihat ya, background-nya udah 3D dengan mempertahankan karakter spread yang 2D. Betanya juga lebih fast-paced dan dengan mekanik yang disesuaikan dengan jaman sekarang ya. Voice-nya bisa tinggal diranti antara English atau Japanese Depth. Oh iya, Japanese Depth ini bisa kalian pilih dengan voice versi PSP atau versi yang sudah diperbaharui nih. Sama dengan soundtrack-nya juga ya. Di game ini juga tidak ada lagi random encounter. Semua musuh bisa kalian lihat di map dan apabila kalian samperin musuhnya, baru akan aktifasi battle-nya. Kalian juga bisa link semua musuh untuk mendapatkan bonus EXP dan fall, duit di dalam game ini ya. Serta bisa juga melakukan back attack agar kalian punya waktu untuk menyerang musuh di luar. Selain EXP yang bisa menaikkan level kita, ada juga SP dan BP atau disebut juga skill point dan battle point. Yang bisa menaikkan skill kamu serta battle point yang pastinya menambah attribute attack, defense, dan lain-lain. Serta skill-skill seperti phishing, pickpocket, art, dan lain-lainnya. Itu sangat penting loh ke depannya. Dan jangan sampai salah pilih skill ya. Di sini juga kita bisa mancing mania nih. Semakin tinggi skill phishing kamu, maka kamu juga bisa mendapatkan ikan-ikan yang rare. Yang nantinya bisa kita tukar dengan item-item yang sangat berguna. Seperti misalkan bisa thread dengan ikan lainnya, atau dengan jewel yang isinya adalah protagonis dari game star scene yang lama. Bisa kalian menjadikan mereka menjadi assault action ya. Di game ini juga kamu bisa memakai skill memasak untuk membuat makanan yang memberikan efek buff untuk karakter. Membuat item dan banyak membimbing bisa kamu explore di game ini. Oh iya, game ini tuh ya, totalnya tuh punya 99 ending. Wuhh, banyak banget. Nah, dimana tuh ending ini dipengaruhi oleh relationship antar karakter satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mau lihat semua ending, ya nggak mungkin sih bisa satu playthrough ya, minimal beberapa kali. Dan juga perlokotan karakter menentukan apakah kamu bisa melokot karakter lainnya atau tidak. Ya, cukup kompleks ya sistemnya game ini. Overall, bagi pemain lama yang pernah memainkan star scene ini di PS1, game ini adalah kebentuk nostalgia berselembutkan teknologi yang baru. Grafik yang aduh hype, battle system yang diperbaharui, eksplorasi yang lebih dipermudah, dengan adanya fast travel. Intinya sih, bagi gue game ini perfect ya. Ini baru namanya game JRPG. Nah, kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Ya, itulah dia impresi gue terhadap game ini. Semoga dengan ini gamers-gamers jadi punya gambaran seperti apa sih game star ocean ini. Dan menentukan apakah kalian akan main atau tidak. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.